Provokasi itu seperti ini Yang mengadu domba antara Habaib dan Kia itu seperti ini Contoh nih, saya kasih tau nih Biar jelas Wali Songo itu Terputus Nasabnya Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo Bahwasannya tidak ada Anak cucu Wali Songo Kalau ada orang yang sekarang ini Yang sekarang-sekarang ngaku cucunya Wali Songo Itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu terputus Nah itu propaganda Lu kemana aja Antum kemana saja Terus Propaganda adu domba antara Habaib dan Kia itu ketika Ada yang mengatakan begini Kemuliaan satu Habaib sekalipun itu jahil Bodoh maksudnya Itu lebih mulia daripada 70 Kiai Waktu saya masih di Habib Bahar Habib Bahar sering bilang Belajar sama satu Habib Sama ukurannya belajar dengan 70 Kiai Satu Habib Walaupun Habibnya jahlun maksudnya bodoh kata Iwar Itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim Itu ukurannya perbandingannya amat 70 Kiai yang alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waduh saudara-saudaraku sekarang ini tambah masif Semakin ramai Ada Ceramah-ceramah Ataupun Apa ya Atau siyah atau dakwah Di mimbar-mimbar ini Jadi kelompok-kelompok tersebut Memaknai bahwa Kami-kami ini Nyindir gitu loh Cuman dia gak berani menyebutkan si Fulan gitu Gak berani dia Bahwa Kita dimaknai oleh mereka sekarang ini sebagai Pengadu domba Hati-hati Habib dan Kiai diadu domba Sedang diadu domba Ini kan narasi-narasi Oneng Oon gitu Dibentur-benturkan Kalau HBM dengan Kiai diadu domba Umatnya juga diadu domba Berarti mengadu domba umat Rasulullah Ini kan sangat oon sekali Jadi Tidak bisa menanggapi secara ilmiah Tidak bisa Argumen Kalah berargumen Akhirnya apa Membentur-benturkan Untuk mencari Simpatisan daripada umat Lagi Ujung-ujungnya Gus Angkat sebentar Gus Angkat Kasih Ya ya sebentar Sebentar Jadi Tidak mampu berargumen Tidak mampu membantah secara ilmiah Akhirnya mencari-cari Umat Membutuhkan bantuan umat Agar Membenturkan Antara umat ini kepada Kami para aktivis Jadi umat ini saat ini Sedang mau dipropokasi Dengan statement-statement propaganda Seolah-olah Mereka Hati-hati Mereka sedang membenturkan Mengadu domba Antara habaib Dan kiai Tuh Dibentur-benturkan Kalau habaib Dengan kiai Diadu domba Umatnya juga Diadu domba Berarti Mengadu domba Umat rasulullah Hati-hati Lucu gak? Lucu Lucu banget Harusnya Ya Sajikan dong Secara ilmiah Dibantah dong Secara ilmiah Ketika ada bantahan-bantahan Tentang apa? Tentang Yuryat rasul Tentang mereka yang mengaku Cucu nabi Diklarifikasi Betul gak cucu nabi? Ketika dibantah Dengan kajian-kajian kitab Yang diteliti oleh Kiai Haji Imadudin Nah ini dibantah Harusnya Ada Ada lagi yang membenturkan Mereka Coba membenturkan Antara Habib Lutfi Kalau Habib Lutfi Tambah sakti Kenapa? Adab dan akhlaknya Susah Gak bisa dibentur-benturkan Begitu saja Saudara Ya Gak bisa Ya Paham gak? Hati-hati Ada yang adu domba Antara Habib dan Kiai Eh 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 Adu domba itu Seperti ini contohnya Provokasi itu Seperti ini Yang mengadu domba Antara Habib dan Kiai itu Seperti ini Ini contoh nih Saya kasih tau nih Biar jelas Wali Songo itu Terputus Nasabnya Banyak orang Banyak orang sekarang Ngaku cucunya Wali Songo Bahwasannya Tidak ada Anak Cucu Wali Songo Kalau ada orang Yang sekarang Ngaku cucunya Wali Songo Itu gak ada Sekalipun ada Dari pihak ibu Bukan dari pihak ibu Kalau dari pihak ibu Terputus Nah Itu propaganda Lu kemana aja Antum kemana saja Ya Terus Propaganda adu domba Antara Habib dan Kiai itu ketika Ada yang mengatakan Begini Kemuliaan satu Habib Sekalipun itu jahil Bodoh maksudnya Itu lebih mulia Daripada 70 Kiai Waktu saya masih Di Habibahar Habibahar sering gila Belajar sama Satu Habib Sama ukurannya Belajar dengan 70 Kiai Betul gak Habib? Satu Habib Walaupun Habibnya Jahlun Maksudnya bodoh Kata Habibahar Itu ukurannya Perbandingannya Amat 70 Kiai Yang alim Itu ukurannya Perbandingannya Amat 70 Kiai Yang alim Itu Tuh Propaganda Saudara Itu Propaganda Antum kemana saja Selama ini Ya Ini biar jelas Terus adu domba lagi Antara Kiai Dengan Habib Kalau ada Kiai Yang masuk Ke istana Berarti mereka Adalah golongan Orang-orang Munafik Bilang aja Ulama-ulama Lu gak pernah Dipanggil Sama Presiden Ngiri Dengki Berarti lu Katakan Maulana Habib Lutfi Ketika dilantik Menjadi Watim Pres Berarti adalah Kelompok Munafik Begitu Eh sekarang aja Giliran masalah NASA Peribut aja Lu minta Pelindungannya Sama Habib Lutfi Kamu telah Membentur-benturkan Dengan Habib Lutfi Kepada Para aktivis NKRI Ah munafik Semua lu Eh Coba Bisa gak Lagi Adu domba Provokasi itu Ketika Lengsarkan Jokowi Takbir Apa-apaan Ya Apa-apaan Kayak begitu Makar terhadap Seorang pemimpin Siapa yang ngajarin Apakah Islam Mengajarkan Hal-hal Sedemikian rupa Tidak ada Tidak ada Islam itu Ada ajaran Seperti itu Makar terhadap Seorang pemimpin Tidak taat Kepada seorang pemimpin Tidak ada Masya Allah Ya Ayo Argumen dong Pakai yang ilmiah dong Ha Orang awam Jangan mau dibodohi Jangan mau Saudara Jangan mau Hmm Jangan mau Ayo Yang mana lagi Coantonya Banyak sekali Ini bapak-bapak Polisi Bapak TNI Biar melek Semua Biar melek Yang makar Terhadap Seorang pemimpin Siapa Yang makar Terhadap Seorang pemerintah Siapa TNI Polri Kelimpungan Sampai dilempar Moncrot-moncrot Darah Umat Umat diprovokasi Dengan menjual Kemuliaan Rasulullah Dengan menjual Atas nama Cucu Nabi Akhirnya Memprovokasi Umat Untuk demo Untuk bikin kerusuhan Akhirnya umat Marah Kumpul di Jakarta Bikin kerusuhan Banyak polisi Kepalanya yang Berdarah-darah Ayo Banyak TNI Yang berdarah-darah Saat itu Saya masih ingat Semua nih Polisi TNI Biar tahu Ayo Wes Itu propaganda Apa tidak Itu adu domba Apa tidak Adu domba Antara umat Dengan pemimpin Adu domba Antara umat Rakyat Indonesia Dengan pemerintah Apalagi Jangan sekarang Anda gak bisa Membantah Argumen secara ilmiah Anda sekarang Mengandalkan umat Menjual Kemuliaan Antum semua Akhirnya apa Umat Sekarang ini Hati-hati Ada yang ingin Mengadu domba Antara kiai Dengan habaib Habaib Yang mana dulu Ya Seandainya Tohpun Ada runtuhnya Keluarga Baalawi Habib Lutfi Tetap Tambah sakti Ya Nggak ngurusin Nggak ngurusin Kalian Kenapa Kalian sudah Keterlaluan Tidak mencerminkan Adab Sebagai seorang Cucu Nabi Masya Allah Wes Manutu aku Penak-penak Nggak boleh Kayak begitu Saudara Nggak boleh Ketika Antum-antum Semuanya Orang-orang Imigran dulu Saya kasih jelas Ini biar jelas Gamblang Ketika Ketika Menjual Kemuliaan Anda sebagai Seorang Cucu Nabi Akhirnya Memprovokasi Umat Untuk Makar Mengumpulkan Masa Bikin Kerusuhan Di Jakarta Besaran-besaran Kami disini Kelimpungan Mencegah Supaya apa Saudara-saudara Kami umat Muslim Seluruh Indonesia Jangan Terprovokasi Ya Kami Kelimpungan Saat itu Sampai Malam Takbir Antum Semuanya Menggerakkan Masa Untuk Makar Untuk Menggulingkan Pemerintah Bikin Negara ini Hampir Chaos Antum Semua Harusnya Bertanggung jawab Itu Adapnya Dari mana Masya Allah La Kami Orang-orang Waras Kami Orang-orang Peribumi Yang selama ini Diam Kami Orang-orang Peribumi Yang selama ini Diam Hanya Menonton Kenapa Ketika Kami Mengkritik Antum Semua Disumpai Kami Gak Dapat Safaat Anda Intimidasi Dengan Surga Dan Raka Masya Allah Adapmu Kelakuan Setan Ini Biar Sadar Kalau Anda Hadir Untuk Umat Untuk Urusan Agama Sudah Hadirlah Untuk Umat Berbicara Tentang Agama Gak Usai Kutu-kutan Politik Yang kotor Kayak Begitu Nacis Masya Allah Mencicikkan Itu Dengerin Aja Biar Biar Bada Sadar Apa Kamu Bentur Bentur Benturkan Apa Dibentur Benturkan Ati Ati Saudara Sekarang Kiyai dan Hapaib Mau Diadu Dompak Lo yang Adu Dompak Dari dulu Ya Saya Biasanya Biasanya Adu Manusia Ayo Ngomong Belak Belakan Aja Biar Melek Semua Kalau ada Polisi Polisi Yang Nonton Biar Ingat Flashback Seperti Apa Kalau ada Tentara 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 Nasional Indonesia Tentara Tentara Yang kami Cintai Biar Dengar Semuanya Aku Yang Ngomong Hah Wes Jauh sadar Apa 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 Aku Ngomong Bener Ngapain Hak Batil Ngomong Bener Hari Ini Ngomong Bener Untuk Indonesia Raya Tetapi Kita Dikriminisasi Besok Ditangkap Besok Dipolisikan Alhamdulillah Alhamdulillah Orasa Pedih Ngomong Bener Aku Gau Orasa Pedih Wes Teman Aku Penak Orasa Pedih Iya Iya Mene Angan Namu Ya Mana yang adu domba Narasi Narasi Adu dombamu Sudah Nggak Laku Propagandamu Sudah Nggak Laku Kamu Mau Dikit Dikit Jual Umat Supaya Umat Biar Marah Ya Sama Kiyifuat Peleret Biar Umat Marah Sama Arya Biar Umat Marah Sama KBN Nusantara Biar Umat Marah Sama Siapa Itu Para Aktivis Aktivis Di NKRI Sekarang Sudah Banyak Ayo Mau marah Mau bentur Benturkan Umat Sama Para Aktivis NKRI Tunggu dulu Saudara Tunggu Jangan Mau Gampang Dipropaganda Kayak Begitu Kita Ini orang Orang Yang Insya Allah Masih Di jalan Kebenaran Untuk Agama Bangsa Dan Negara Cuma Kami Gak Pake Emblem Agama Enggak Gak Udeng Udeng Gak Gak Los